Halo konco-konco, pada kali ini Pak D mau otw menuju ke sebuah pasar jadul atau pasar bernuansa kuno yang ada di kecamatan dalam hutan Namun sebelumnya marilah kita melihat dan menyimak pemandangan indah yang ada di ladang gunung konco-konco Yang namanya pemandangan indah tidak harus sebuah sinematografi pemandangan alam berkabut berakurasi tinggi Tetapi ada yang lain, namun kita pun seringkali menjumpai pada kehidupan sehari-hari Apa toh kuih, kok getih ngaku Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya damn nilai Pemandangan Grio Chino ini kalau saya Kalau nyuting wuang kerjo Perifun, Mbak Hai Om lepunan kita YouTube Mbak YouTube YouTube ini nama ini youtuber apa-apa yang duit-duit ini dibuat tanamnya pun gini-ginge Oh jagung dikewawking sekar laba Dewa sel lewat gundang sepuluh nonton komboten Kula youtuber Mbak khusus youtuber pedesaan nikahkan keng pasar wagi lain-lain ini dusun pun apa enggak klinoknya Oh kelurahnya klinoknya gedungan Oh dalamnya berarti ya at-at-at lagi lagi waduh waduh-waduh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kita ngangguk si kele gingung orang lainnya Inilah sebuah jalan yang unik Dan ekstrim Lintas jalan dari kecamatan Ngasem Menuju kecamatan Sekar Ada pun ruto yang akan kita lewati Adalah jalan seperti ini Dan sebuah pasar kuno Bernuansa jadul tersebut Berada di kecamatan Sekar Nah sekarang kita berhenti sebentar Jalan yang tadi saya Halo-halo itu bila mana kita toleh Ke belakang seperti ini Di kawasan ini Banyak sekali ayam berkokok-berkok Yang pasti itu adalah Ayam alas Atau ayam hutan Nah itu ada kecuk ruku gitu Pada kali ini kita melintas Jalan dari kecamatan Ngasem Menuju kecamatan Sekar Jalan tersebut memang sudah halus Kokoh berupa jalan cor Namun di kanan dan kiri jalan Berupa jurang Dulu di sebelah kiri dan kanan jalan Semula banyak sekali pepohonan Namun sekarang pepohonan tersebut Sudah tidak ada lagi Atau jumlah pepohonan yang sekarang Tidak seperti dulu lagi Sudah banyak yang ditebang Dan dijadikan sebagai ladang tanam Perjalanan kita pada kali ini Menuju ke sebuah kecamatan Yang berada di sisi Kidul Kulon atau Barat Dayah Wilayah Kabupaten Bojonegoro Sudah dekat dengan perbatasan Wilayah Kabupaten Madiun Disitu ada sebuah pasar Yang buka setiap 5 hari sekali Yaitu kebetulan hari wagi Mengenai pasar tersebut Kendati pun buka 5 hari sekali Namun durasi buka pasar itu Tidak terlalu lama sekitar pukul 6 pagi hingga jam 9 pagi Pasar tersebut nuansanya Kas jaman dahulu atau jadul Sekitar era tahun 80-an ke bawah Setelah kita melewati Jalan cor yang halus mulus Nanti menjelang masuk perkampungan Kita melewati jalan berlapis Yaitu jalan cor yang dilapisi Dengan aspal Tentunya dimanapun Anda berada Sudah banyak yang mengerti dan tahu Bojonegoro memang jagunya Soal jalan infrastruktur Terima kasih telah menonton! 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 P pienasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Setelah menonton! Terima kasih telah menonton! Bagaimana konco-konco mengenai kates ini Kira-kira konco-konco menyukai kates yang muda atau kates yang tua Kalau kates yang muda tentunya enak disayur Namun kalau kates yang tua tentunya enak Bila mana kita jadikan buah konco-konco Ini ada kates tetapi kates STW Tidak terlalu muda dan tidak terlalu tua Sekarang dilanjut ya konco-konco Sekitar pukul 8.30 atau jam setengah sembilan pagi Para pengunjung pasar ini banyak yang bergegas pulang Mereka melakukan aktivitas harian mereka masing-masing Ada yang ke sawah, ada yang ke ladang, ada yang mencari rumput, ada yang merawat binatang-binatang ternak mereka Selanjutnya tadi pada saat kita perjalanan menuju ke pasar tersebut Sebenarnya kita melihat sebuah puncak gunung yang dinamakan puncak gunung atas angin Nama puncak gunung atas angin sudah banyak dikenal masyarakat mayoritas pada umumnya di Bojonegoro Namun puncak gunung tersebut pak ditampilkan di akhir video Lokasi tersebut berjarak sekitar 1 km dari pasar wagi ini Sekarang dilanjutkan di akhirnya Saya tadi itu dari sana itu yang jauh Dari sini sudah ketutupan mendung tempatnya tidak kelihatan lagi Terus kamera ini menghadap ke timur ya konco-konco Di depan itu ada nyepuk itu adalah gunung Selanjutnya masalah tempat ini tadi sudah saya katakan apa belum ya Tentang kenapa sekarang itu kok banyak hutan-hutan yang berundul-undul Tidak seperti dulu lagi Dulu di tempat ini banyak sekali pohon-pohon Tetapi ya itu bukan urusan kita ya Urusan kita itu cuma delok dan mengambil gambar Oke konco-konco sekarang Setelah keburu siang Nanti kita tidak uman mama-mama muda yang incelang Kita lanjut